Intro Beginilah video amatir yang merekam detik-detik banjir yang menerjang pemukiman warga. Sedikitnya 200 rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bandar Durian di Kecamatan Aiknatas terendam banjir. Banjir yang merendam lebih kurang 200 rumah warga ini diakibatkan curah hujan yang cukup besar dan lama. Korban banjir berhamburan keluar rumah mengungsi ke masjid dan mencari dataran yang lebih tinggi. Selain merendam ratusan rumah, banjir ini juga memutus jalur lintas Sumatra sepanjang 500 meter. Seluruh angkutan dari dan menuju Kota Medan terpaksa berhenti karena ketinggian air di badan jalan di atas 1,5 meter. Selama sekitar 6 jam, alur lintas Sumatra macet total dan mengakibatkan antrian sepanjang 8 kilometer. Pasca banjir, warga terlihat membersihkan rumah yang sudah tergenang dengan lumpur. Ramlan Sapa Hutar, warga menyampaikan bahwa banjir ini sudah sering terjadi. Selama satu tahun ini sudah 8 kali terjadi banjir. Dirinya berharap kepada pemerintah daerah agar segera mencari solusi untuk menanggulangi bencana banjir yang sering terjadi. Ini bukan bisnisnya apa ya? Ini kok 8 kali udah ada ini. Dalam tahun ini Pak ya? Dari yang ke-8 itu mana yang paling parah? Ini kan apa yang sebelum ini? Sebelum ini. Ini termasuk sedang lagi Pak? Ini bakat sedang lagi. Karena kalau di abang Pak, ini sekitar mengalir aja di sini. Sekitar mengalir, sekitar mengalir, sekitar mengalir, sekitar mengalir, sering. Wakil Bupati Labuhan Batu Utara, Samsul Tanjung menyampaikan bahwa PMK Pelabuhan Batu Utara akan menyampaikan peristiwa ini ke pemerintah Sumatera Utara, agar gubernur membantu dalam mengatasi permasalahan banjir yang hampir setiap bulan ini terjadi. Juga dalam kesempatan ini, kami pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara bermohon kepada Bapak Kepurnur Provinsi Sumatera Utara yang tentunya ini merupakan lintas jalan nasional, lintas jalan jalan provinsi yang berakibat daripada daftar banjir ini. Kiranya ke depan sungai banjir ini dapat dibuat bronjong lebih kurang sepanjang 1,5 km, dan kami berharap tinggi sekitar 3 meter. Jauh-jauh ketika ini dibangun, insya Allah, banjir ini tidak akan terulang lagi kembali kepada masyarakat kami yang ada di sungai banjir ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.